In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Untuk praktek membaca jilid yang kelima ini Langsung saja kita akan membaca halaman ke-10 Perhatikan disini kita masih di pelajaran tentang wakof Tentang bagaimana cara membaca setelah kita berhenti Setelah membaca kemudian berhenti bagaimana cara membacanya Baik kita akan langsung membacanya Perhatikan disini dipanjangkan Perhatikan huruf kafnya Kemudian disini dal, kol kolah, tatkala disukunkan Tatkala diwakofkan Faaktharuh fiha al-fasad Yudha'afu lahum al-razaab Watadhakuna wala tabakun Dhanikal khizyul azim Ma kithina fihi abadah Perhatikan disini untuk wakof bacaan yang seperti ini Ma kithina fihi abadah Hal yastawiyani mathalah Panjangnya hanya dua harokat untuk ini Hal yastawiyani mathalah Wah huwa bil ufukil a'la Ini juga sama dua harokat Wah huwa bil ufukil a'la Fahashara fenaada A'lam yaktikum nazir Wah huwa الحakim الخabir Fartakibahum washtabir Kahashimil muhtadhir Wa namariku masfufah Watawasaw bil marhamah Baik kita ulangi dari atas Wal qamar biuhusban Wa wadau' al miizan Faaktharu fihaha il fasad Yudha'afu lahum al-razaab وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ذَانِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ Perhatikan huruf Z ya ذَانِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَظِيمِ فَحَشَرُ فَنَادًا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرِ Perhatikan huruf Ro'nya Ro' disini kita wakaf disini kemudian Ro'nya kita sukunkan dan sebelumnya ada Ya, Sukun dan sebelum Ya, Sukun ada huruf yang berharokat Kasroh, maka Ro' disini setelah kalah kita wakaf atau berhenti disini Ro'nya dibaca tipis Perhatikan أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ فَارْتَكِبَهُمْ وَاسْطَبِيرِ كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِيرِ وَنَمَارِكُمْ أَصْفُوْفَهُ ini ada Ta Marbuto ya Tadkala berharokat dibaca seperti halnya Ta tapi Tadkala kita sukunkan maka berubah bunyinya seperti huruf Ha وَنَمَارِكُمْ أَصْفُوْفَهُ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ baik kita ulangi satu kali lagi untuk membaca halaman ke-10 وَالْقَمَارُ بِحُسْبَانِ وَوَضَعِ الْمِيزَانِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ذَلِكَ الْخِزِّيُ الْعَظِيمُ مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا وَهُوَ بِالْأُفُكِ الْأَعْلَى فَحَشَرَ فَنَادًا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فَارْتَكِبْهُمْ وَاسْتَبِيرُ كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِيرُ وَنَمَارِكُمْ مَصْفُوفَهُ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ Alhamdulillah kita telah menyelesaikan untuk membaca halaman ke-10 dari buku Ikhraq Jilid yang kalima ini Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di halaman selanjutnya pada pertemuan atau episode yang selanjutnya Allah Ta'ala alam mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton